Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Zulfa Febriani Saya dosen Fakultas Psikologi Universitas Yarsi Di sini saya akan berbagi mengenai salah satu mata kuliah utama yang saya ampuh yaitu Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya Saya menyusun rencana pembelajaran Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya ini dengan harapan bahwa mata kuliah ini bisa menjadi mata kuliah yang menyenangkan dan mahasiswa bisa belajar dari pengalaman juga karena saya terinspirasi dari pengalaman saya sebagai anak dari seorang guru dan juga semasa saya sekolah ya ada guru yang mengajarnya menarik ada yang monoton, ada yang memberikan tugas dan sebagainya jadi di mata kuliah Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya ini saya membuatnya berdasarkan prinsip student center learning dan juga experiential learning jadi siswa belajar dari diri mereka sendiri dan juga berdasarkan pengalaman juga nah tujuan utama mata kuliah ini saya sesuaikan juga dengan profil lulusan yang mana salah satu profil lulusan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi adalah menjadikan mahasiswa itu mampu sebagai peneliti pemula dan juga melakukan intervensi sederhana kepada masyarakat yaitu promosi kesehatan sehingga dalam tugas-tugasnya ada beberapa tugas yang saya berikan di mata kuliah ini yaitu pertama mereka akan berdiskusi secara kelompok untuk memaparkan materi-materi saya akan membagi mereka ke dalam kelompok sesuai dengan materi yang ada di Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya dan saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan pemicu terkait diskusi yang akan mereka lakukan dengan kelompok dan mereka presentasikan kepada teman-teman di kelasnya itu tugas pertama, kemudian tugas yang berikutnya adalah mereka akan melakukan refleksi melakukan refleksi berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari terkait konten di mata kuliah Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya di situ ada materi terkait perilaku sehat dan perilaku yang berisiko kesehatan saya akan meminta mereka menganalisis perilaku mereka sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur apa saja yang berkaitan dengan perilaku berisiko kesehatan dan apa saja perilaku sehat yang sudah mereka lakukan dan kira-kira apa penyebabnya dan juga menurut mereka apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa merubahnya seperti itu dengan teori-teori yang mereka pelajari di Psikologi Kesehatan dan Aplikasinya kemudian tugas yang terakhir adalah tugas yang berat menurut saya bukan berat tapi proyek utamanya dari mata kuliah ini karena saya menyebutnya adalah tugas sosial proyek di mana di sini mereka juga akan bekerja sebagai kelompok mereka akan memulai dari riset sederhana terkait topik permasalahan yang ada di masyarakat permusalahan yang terkait kesehatan baik secara fisik maupun mental mereka akan membuat pertanyaan-pertanyaan atau survei untuk mengetahui kira-kira permasalahan yang berisiko kesehatan apa ya yang sedang ada di masyarakat di sekitar mereka kemudian setelah mereka melakukan survei menyebarkan kuesioner dan mereka melakukan penyimpulan dari masalah yang mereka temukan itu saya akan meminta mereka untuk melakukan analisis lagi kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dan mereka rancang untuk diberikan lagi kepada masyarakat adalah bentuk edukasi atau promosi kesehatan jadi mereka akan merangkum materi-materi yang telah mereka pelajari dan mereka akan menyajikan suatu kegiatan ya bisa berupa menyebarkan poster atau e-flayer atau melakukan promosi kesehatan secara seminar atau webinar sebelum-sebelumnya pernah mereka melakukan secara langsung dengan melakukan webinar atau juga pernah mereka secara langsung memang melakukan edukasi ke masyarakat atau pernah juga membentuknya dalam model e-flayer di media sosial seperti itu kira-kira sharing dari saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb